Intro Hai Tien, sembalik kita berjumpa di TFC Pada saat ini kita akan bersama-sama menelungkan satu tema yaitu Prioritas Tuhan Yang diambil dari Markus 8 ayat 27-38 berdasarkan buku Renungan Teens for Christ Renungan kali ini ditulis oleh Pendeta Joshua Agung Luguroho Hadi Usodo Dan sebelum kita memulai renungan ini mari kita berdoa Tuhan pada saat ini kami hendak membaca dan menelungkan firman Tuhan Kiranya Tuhan yang menolong kami agar kami dapat mengerti Di dalam rumah Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Kita akan bersama-sama membaca satu nas yaitu dari Markus 8 ayat 36 Sebagai bahan renungan kita pada hari ini Saya akan membacakannya untuk kita semua Markus 8 ayat 36 Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya Di keluarga Budi ada kebiasaan menarik Seluruh anggota keluarga diwajibkan untuk memasukkan seribu rupiah setiap hari di sebuah kaleng Uang yang terkumpul akan digunakan untuk situasi darurat Suatu kali Adi, anak bungsu di keluarga itu sedang lapar Sedangkan uang jajannya sudah habis Adi berpikir Makan itu kebutuhan pokok Lapar itu situasi darurat Maka Adi mengambil segenggam uang dari kaleng itu untuk membeli makanan Takpelah malam harinya Adi mendapat teguran dari orang tuanya Ilustrasi ini memberikan gambaran cara berpikir manusia yang kerap kali tidak bijaksana Kita kerap mendapat hal yang keliru sebagai prioritas dibandingkan hal lain yang sebenarnya lebih penting Dalam teks Alkitab hari ini Petrus dan para murid menerima teguran dan pelajaran dari Tuhan tentang hal ini Dalam ayat 27-30 mereka sudah menyatakan percaya pada Yesus sebagai Mesias Namun pemahaman mereka akan Mesias masih dicampuri oleh prioritas yang keliru Mesias artinya yang diurapi Biasanya merujuk pada sosok orang pilihan raja atau pilihan Allah Orang-orang pada saat itu mengharapkan datangnya Mesias Yang akan menjadi raja Raja orang Yahudi yang membawa pembebasan dari penjajahan bangsa Romawi Pemikiran inilah yang juga ada di dalam benak para murid Maka pada saat Yesus menyatakan bahwa ia akan menderita dan dibunuh Petrus menarik dan menegurnya Tuhan membalas dengan tidak kalah keras Petrus disebut iblis yang artinya adalah lawan Prioritas Tuhan dalam karyanya adalah keselamatan manusia Keamanan, kehormatan maupun jabatan Tidak ada di dalam prioritasnya Setiap orang yang mengikut Yesus harus berusaha Untuk menyamakan diri dengan pemahaman Yesus ini Tins, kita semua punya prioritas dalam hidup Tetapi belum tentu yang kita prioritaskan itu benar Mari kita refleksikan kembali Apakah kita sudah menempatkan kehendak Allah Sebagai prioritas dalam hidup ini Mari kita tutup renungan pada hari ini dengan berdoa Ya Tuhan pada saat ini kami mau belajar untuk menempatkan prioritas Dan menyamakan prioritas kami dengan Apa yang Tuhan kendaki Sehingga kendak Tuhan yang jadi bukan kami Kami mau belajar dan Tuhan tolong bimbing kami Di dalam muat Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Demikian renungan kita pada hari ini Teman-teman boleh share dan bagikan ke teman-teman yang lainnya Supaya mereka juga dapat mendengarkan Tuhan berkati Selamat menikmati